5, 4, 3, 2, 1 Selamat datang kembali di I Think Podcast Nigel, Vilo, Abdi What's up all Terima kasih sudah hari ini sudah datang Sama-sama Sebenarnya terima kasih atau gue kesel sih Mustinya lo gak hari ini Dan mustinya pas kemarin ada abang lo Lo tuh harusnya bisa ikut Iya kan gue so sibuk Iya kan Orang gue sampe nanya sama abang lo Ada di rumah kok kayaknya Terus dia udah schedule itu tuh buat Enggak, yang itu memang pas dia berangkat Gue di rumah cuman Kemani gue Soh sibuk aja Enggak, cuman emang gue tuh Gue sempet cabut pas hari itu Cabut, cabut dan ada kelas Kelas apa ya? Kelas itu, trading Oh iya, sekarang Nigel Vilo sedang Mendalami trading harangnya Iya, coba-cobalah Karena lagi covid, bingung Iya, daripada gabut Mending belajar sesuatu ya Mending belajar sesuatu Kel Kalau kita lihat latar belakang keluarga Seharusnya Daripada lo pusing, lo bisa jadi artis sebenernya Jadi artis juga kan Pusus kemarin kan Enggak Ya, paling artis kemarin kan Gak syuting beberapa bulan aja Harusnya kan bisa kan Ya, kalau bisa atau enggaknya Mungkin bukan di tangan gue Ya siapa tau dia Tapi sebenernya bisa kan Ya, kalau dicoba sih mungkin bisa ya Tapi ini tidak mau Belum dicoba sih Dalam artian Enggak, enggak mau Enggak mau juga Ibaratnya Coba yang lain dulu lah Daripada langsung Ibaratnya udah Belajar ini, belajar itu Kalau enggak Apa yang membuat lo jadi itu Pilihan yang kesekian Dibanding dengan job Atau profesi yang lain Iya dong Karena kan Pasti kan bukan pilihan First berarti Iya Ibaratnya Gue pun bukan pilihan first Bukan karena Bukan karena apa-apa Dengan urusan industri entertainment ya Maksudnya Pilihan kesekian Karena preferensi diri sendiri aja Karena Gue lebih Lebih ketarik ke Lebih tertarik ke Usaha sendiri dulu sih Usaha mau itu Bisnis Mau itu coba Muterin uang di saham Atau apa Apa yang bikin lo Menjadi itu Pilihan yang kesekian Karena kan Kalau kita lihat dari latar belakang Dari keluarga Semua Bisa dibilang Ada di dunia Itu Iya Bokap-bokap Iya kan Bukan dari Bukap lo Walaupun bokap lo Di balik layar Kalau salah Nyokap lo di depan layar Jadi kan sebenarnya Sudah ada gambaran Dari kecil Kayak Oh ini kalau hidup di belakang layar Ini hidup kalau di depan layar Sama Iya Tapi bilang lo jadi jauh banget Iya gak sih Kayak anak-anak semua Pertama kali Menambahkan bekerja Kayak orang tuanya gak sih Iya mayoritas ya Mayoritas iya memang Iya Kalau misalkan Mau bilang Ngeliat dari belakang Ataupun depan layar Walaupun beda Tapi kan Industrinya sama Nah Gue memang Dari Jaman sekolah ya Dari jaman sekolah itu Gue ada ketertarikan sendiri Ke usaha Which is business Dan sebenarnya Lebih tertariknya itu Ke F&B Dari dulu Dari dulu Dari dulu Memang gak tau kenapa Lebih tertariknya ke F&B Mungkin karena lo bisa liat perut gue Tapi yang harus liat perut gue adalah Emang masakan lo enak-enak Mau lo Abang lo masak enak Thank you Kalau itu Kalau itu aneh Keluarga gue Semua cowoknya Malah jago banget masak Ceweknya juga Itu asli sih Kayak Lo bikin sesuatu Yang gue sempat nanya juga kan Yang cookies aja Yang pada saat lo bikin cookies Gue pikir lo belajar Enggak Lo cuma belajar dari Youtube Dan ternyata Gila pak asli Itu gak tau Emang resep dari Youtube Yang enak Atau emang gue Coba Cuman Cuman Memang Kalau di keluarga gue Mau cewek Mau pun cowok Emang Demen banget Di dapur ya Dan nyokap lo Kalau masa juga dulu Sepet punya bisnis Bisnis F&B juga Eh Iya Punya Punya Brownies dulu Brownies sebelum Brownies nge-trend Gila kan Iya Zaman SD kan Sebelum SD kali itu Mungkin lo SD Mungkin pas lo SD Gak kesannya Kayak jawabannya kisah Ya mas lo mungkin SD Mas gue sama belum Gak cuman Ya itu 2000an awalnya Ya naik banget Dan itu bisnis Oh itu naik banget Karena zaman dulu kayaknya Semua orang taunya Brownies sih Brownies nyokap lo Iya gak sih Itu masih belum booming-in Di Bandung Segala macem Iya Iya Belum Memang belum Tapi Proses juga Proses juga Yang kayak bakery-bikiri Di Bandung Yang sekarang Emang lagi gudu banget Itu Waktu itu proses juga Cuman Pas Nyokap gue Gue belum cukup Tua untuk ngerti Pas waktu itu juga Belum cukup tua Belum Belum Terus sekarang Gue masih bawa cabat lah Waktu itu pokoknya Nah Pas Sekarang udah ngerti Sekarang ya Belaga ngerti aja Cuman Dari cerita-ceritanya sih Pas waktu itu Brownies Hits parah Hits parah Hits parah Hits parah Kayaknya Dari cerita-ceritanya Nah dari situ Akhirnya lo dapat View baru lah Bahwa Ini ada Satu profesi Atau satu hal Bisa dilakuin Di bisnis Bukan di depan layar Atau sebagai dunia entertainment Bisa dibilang dulu mungkin Bibit yang pertama Jadi pepikirannya itu lah Kepikiran untuk coba bisnis Oke berarti kan Kalau kita ngomong Kalau misalkan Kita ngomong Tertarik sesuatu hal Berarti kan Ada hal negatif Yang gak disuka Ada hal positif Juga yang kita suka Dari mana Ada dua sisi lah Yang untuk industri mana Semua industri Baik secara entertain Secara FNB Pasti kan semua hal Pasti ada Dua hal Hal yang mungkin Masih gue penasaran adalah Di dunia entertain Apa sisi yang Gak lu banget Kan ini kan menjadi Pilihan sekian Bukan tidak termasuk Bukan tidak Termasuk pilihan ya Kalau abang lu kan Emang pengennya Di balik layar Kalau pun masuk ke Industri itu ya Itu pun juga dia kan Kalau Masih Kalau lu kan masih Ya kalau ada ya Dicoba Bukan kalau ada Sebenarnya pas Lu pernah gak ditawarin Kalau abang lu pernah cerita Abang lu pernah ditawarin Pernah ditawarin Cuman Gak sesuai budget Oh Saya Gak Gak Cuman Kalau misalkan ditawarin Pernah Dulu Tapi banyak pas Dulu Mungkin karena dulu Gue masih sering ikut Nyokap ke lokasi Atau misalkan Gue suka namanya Nyokap ke kantor Sinemar Dan lain-lain Cuman Belakangan Kalau misalkan masih ada Ya mungkin ada ya Kalau misalkan Emang Dicari Ketemu Cuman karena gue gak pernah ketemu Ya otomatis gak ada Tapi kalau misalkan Kayak tawaran waktu iklan Gitu-gitu sih ada Udah ya Mana gue belum liat Gila iklan lu Ada di youtube Asli Nanti gue mau Nggak tapi Udah tayang belum sih sebenarnya Udah Beneran Beneran Kelihatan gak lu nya Gue pastinya belum liat Gue baik kamu selalu Kelihatan 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 Beneran keliatan Gue aja Oke Nanti abis gue mau liat ya Videonya Apa sih iklan Iklan sih Iklan sih Iklan aki Saki mobil Boong loh Seriusan Dan Figurnya itu yang Gue gak tau ya Kayak agak gak cocok Apa figurnya Enterpreneur kan Lo ceritanya kan Pengusaha kan Lo yang kayak Kantoran gue Kantoran kan Tapi ada tato Ada kan Biar Millenial Millenial banget Nah Berarti kan sebenarnya Kalau dibilang gak suka pun Sebenarnya Termasuk yang Bukan yang Mendenai banget kan Oh enggak Gue kalau denai sama sekali enggak Jujur Pas gue Ngelakuin iklan itu juga Gue have fun Fun banget Seru banget Seru banget Cuman Waktu itu karena Oke itu ada Waktu ada opportunity Gue ditawarin Ya gue cobain Dan jujur Memang Gue lumayan Orangnya lumayan open Masalah Kayak Cukup extrovert lah Bawa yang bacet Lalu lumayan bacet Jadi gak halusin Pake extrovert Gue introvert loh Introvert Pilih-pilih Cuman Introvert Tapi Oke lanjut Tapi Ya Jadi gue Ada bagian enjoynya Untuk ngelakuin-ngelakuin Kayak gitu Cuman Memang Belum-belum pernah Mendalami gimana-gimana Karena lo gak siap terkenal Atau lo tau bahwa Konsekuensi menjadi terkenal Itu sulit Sejujurnya ya Kayaknya ada faktor cukup besar Dimana gue kan Jadi nyokap gue itu Selama gue Growing up itu Sampai Aduh gue gak pengen kayak Biling gue banget Cuman sampai certain age Itu Nyokap gue itu gak mau gue Gak mau Gak mau gue masuk entertainment sama sekali Mungkin karena Dilihat dari Kita liat dari Berarti dari nyokap lo juga emang Gak ini ya Bukan Kan Maksudnya gini Banyak lah Kita gak usah ngomong Masalah industri entertainment lah ya Banyak banget Kayak orang tua itu Masih menginginkan Anaknya melanjutkan Profesinya Mau baik itu dokter Mau baik itu Sebagai Di dunia entertainer Atau apapun itu Nyokap lo malah Memberi Advice Atau awalnya Bahwa Jangan Ya jangan Lai Karena Nyokap lo punya nama di Indonesia Iya Banyak yang orang gak tau Itu Dari pengalaman yang gue liat sendiri Dari mungkin dari nyokap pas dulu Pas masih muda Ataupun dari orang-orang yang Dilihat Bukan dari luar negeri sendiri Ataupun even yang kayak Beda gitu Yang kayak di luar negeri pun Kita ngeliat kalo misalkan banyak Anak-anak kecil yang emang kalo misalkan terjun ke Dunia entertainment terlalu cepat Itu mentalnya belum Belum siap Belum siap Belum siap untuk Menghadapi segala macem pressure yang Yang akan terjadi Yang akan datang sepaket dengan Ketenaran dan Karir itu Dan yang kita omongin Otomatis pasti Social pressure Satu dari antara Dari kita belum pernah Main apa-apa Tiba-tiba kita jadi artis Dari pressure Social dari temen-temen kita sendirilah Yang tiba-tiba kayak Bisa diejek-ejek Segala macem Banyak banget case-case yang dimana Sama temen-temen sendiri kayak Mungkin ajeknya itu bukan Dengan niat bullying Jahat Enggak Iya cuman Jadinya kan Mau itu Apa ya Ngecengin lah Iya ngecengin Tapi kan kalo misalkan ngecengin Untuk hal yang kayak gitu-gitu kan Gak siap Iya gak sih Iya dan nyangkut gak sih Itu kayak ibaratnya lu Emang niatnya Bercanda Tapi kan malunya masih ada dong Dari pihak yang Melakukan pun juga Tidak berpikir bahwa itu sebagai bullying Tapi Di sebagai anak Kecil yang belum siap itu Menjadi suatu pressure Yang kayak Kok kita beda Iya ibaratnya kayak Satu dari itu Satu mungkin dari Dari cengen atau bullying Dari temen-temen Dua Itu dari Pressure Yang Dari dunia luar Yang Yang gue maksud itu Sebagai anak kecil Kita pengen lah Ngelakuin-ngelakuin hal-hal yang anak kecil lain Lakuin lah Ibaratnya Cuman pengen main-main doang Ibaratnya gak mau mikirin apa-apa Gak mau ada Responsibility apa-apa Gak mau ada gimana-gimana Dan Kalau dari didikan nyokap gue Itu Kalau misalkan diceburin ke dunia entertainment Atau Mungkin kayak Ya kita ngomongin entertainment lah Karena kan gak mungkin ada karya lain Untuk anak kecil lakuin Ya kan Entertainment gitu Itu Jadinya Ngehambat Atau Jadinya malah Bikin kita Dewasa Sebelum waktunya Which is Itu bagus atau gak Kalau dari Kalau masih terlalu kecil Gak gak sih Ibaratnya semua anak juga Kayaknya perlu Perlu ngalamin semua Yang anak-anak kecil lain Ngalamin Dengan cara Organik Oke ini Kalau kayak gini Menarik juga Dari didikan nyokap lu Dan dari pengalaman lu Karena Kalau kita ngeliat di Kita gak usah ngomong jauh Di Dunia film Atau apa ya Instagram aja Oke Banyak banget Yang Mungkin kalau kita bilang Masih Usinya masih kecil banget Mungkin biasanya juga Gak paham Iya Sejujurnya sih iya Pasti kemah Mayoritas anak-anak Kalau misalkan yang masih terlalu muda Dia gak tau Instagram itu apa Dia gak tau Instastory itu apa Dia juga gak tau apa Dia di komen Iya Ibaratnya dia gak Dia cuman tau Apa yang dia lakuin Tapi Gak tau Apa yang Comes after Yang lu lakuin gitu loh Ibaratnya Gak Gak tau Ininya Apa Dampaknya Iya Gak tau dampaknya Karena mungkin dia berpikir Bahwa ini Masuk di dalam permainan mereka Di dunia permainan mereka Tapi Yang mereka mungkin belum amap Adalah orang tuanya Atau Dari pihak keluarganya Yang berusaha membranding ini Menjadi seorang influencer Atau Menjadi artis Artis Instagram Kayaknya banyak banget kan Yang sekarang Membranding dirinya Sebagai selebgram Berarti kan Kalau dari pandangan nyokap lu itu kan Secara mentality Mentality Gini deh Kalau misalkan Kita mau jadi tenor Kalau zaman sekarang Berarti kan kita tenor Otomatis Mau itu film Mau itu nyanyi Mau itu apapun Akan Berhubungan dengan Berhubungan dengan sosial Ya kan Mau sosmed Mau apa Segala macam Pasti ada berhubungan Lu bisa bayangin gak sih Lu jadi anak kecil Cuma tau Lu ngelakuin hal ini Karena lu seneng doang Ibaratnya walaupun Anaknya seneng gitu ya Tapi lu cuma ngelakuin hal ini Karena lu seneng doang Tapi Kan kalau kita udah ngomongin Internet atau social media itu Gak akan Bisa lepas dari haters Atau komen-komen negatif ya Dan kita tidak bisa mengatur mereka Untuk komentar Dan Gimana sih Yang kayak Lu jadi anak kecil Mentalnya belum kebentuk Dari satu sisi Lu dipuja-puja Tapi Satu sisinya lagi Lu dimaki-maki Makanya tadi gue bilang Pasti ada dua Ada dua bagian Pasti Tapi kan anak kecil kayak gitu Kan rollercoaster yang kayak gitu Mana bisa handle Yang ada Takutnya Gak semua Gak semua Cuman kan Yang kita lihat dari Contoh data yang kita Sehari-hari Jadi kita lihat Yang kayak anak-anak muda Yang Mau itu di Hollywood Mau itu di Indonesia Mau itu di mana Kalau mereka Tenernya pas masih kecil banget Berapa puluh persen Rasionya itu lebih besar Yang akan berdampak negatif Oke Bani positif kan Sebalik ya Kalau misalnya gue tanya Lu tidak bisa membungkiri juga Bahwa Di dalam diri lu Di dalam DNA lu Pasti Akan ada yang Jiwa seninya Pasti masih ada Someday suatu-santai Pada saat punya anak Dan Anak lu masuk di seni Bukankah pada saat Mungkin Masih beberapa orang tua Atau orang masih memikirkan Bahwa Ya kan memang Anaknya suka Anaknya punya jiwa seni Anaknya suka Tapi kan anak Nggak bisa nentuin Mana baik Mana enggak Dan berarti Suatu saat nanti Pada saat emang lu punya anak juga Apa yang dipikirkan nyokap lu Dan apa yang didik nyokap lu Kan tunuhkan anak lu juga Biarkan mereka berkembang Tanpa Dengan adanya Exposure besar-besaran Tanpa ada yang dikenal Oleh masyarakat Kalaupun memang mereka pengen Ya ini masih kita Masih ngomongin jauh ya Cuman kalaupun Suatu saat Gue nanti punya anak Dan mereka pengen Masuk ke Dunia seni Gue akan nunggu di waktu Dan umur yang tepat Untuk mereka masuk Nggak bisa langsung Diceburin dari Awal aja Nah oke Menurut lu Dari pengalaman juga Nyokap lu Bila kan tadi bilang Jangan Dampak lu sekarang apa Berarti kan tadi kan Lu bilang bahwa Oh Kada saat nanti gue punya Anak nih Ya biarkan mereka Secara organik Yang kita dulu Berarti kan Dari didikan nyokap lu ini Ada satu hal positif Yang lu terima sekarang Yang lu baru Oh iya juga ya Kalau dulu Kata mama Boleh Mungkin gue akan jadi gini Apa yang lu lihat sekarang Dampaknya Dampak di gue sekarang ya Iya Karena lu kan Nggak nyibur Iya Oke Ya Gue nggak akan Pernah bisa bilang Secara konkret Karena gue nggak pernah Ngalamin di dua sisi Gue nggak pernah ngalamin Masuk Gue cuma ngalamin Nggak masuk Dilihat Kalau misalkan Kayak gitu Dampaknya ke gue sih Jujur Berkembang seperti Anak layaknya Oh Iya Kalau misalkan Mau ngomong kayak gitu Mau jadi Kalaupun mau nyebur Bisa aja Berkembang sebagai Layaknya anak kecil biasa Tapi Kalau misalkan Kita ngomongin secara mental Yang jelas Iya Gue nggak ada Ngalamin-ngalamin Yang Sisi negatifnya Dari ketenaran Ibaratnya Yang Which is Pressure-pressure yang Nggak perlu Untuk anak kecil Anak kecil ngerasain Itu gue nggak Nggak ada Berarti kayak Yaudah gue tumbuh Gue tau Nyokap gue di bidang apa Gue tau Kalau misalkan Setiap kali keluar rumah itu Pasti akan Nggak mungkin Nggak ada yang ngeliatin Tapi Guanya sendiri Nggak ngalamin Pressure itu Jadi Kalau misalkan Mau dibilang Experience Secara anak Secara childhood Gue Untuk tumbuh Ya nggak Organik Nggak 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 ada yang Di luar Normal lah Ibaratnya Sama seperti Anak-anak yang Normal kepada lainnya Lain Yang kita dulu bilang Oke Pada saat Seperti ini Dan Tidak Mungkin Gue sendiri Tidak Dimasukkan Di dalam dunia Entertain Atau Tidak juga Didekatkan Di dunia Entertain Sehingga Akhirnya Membentuk karakter Lu yang Seperti saat ini Sekarang Oke Dan lu sekarang Akhirnya Masuk di dunia Bisnis Yang Dimana Tidak Tidak Koreksi Kalau gue salah Ya Tidak Menggunakan Sama sekali Power dari Nyokap Lu Tidak Menggunakan Tidak Menggunakan Endorser Apapun Dari Nyokap Lu Dan Sedangkan Itu Lu Bisa Iya Woy Maksudnya Di saat Banyak Banyak Anak Yang Gue Gak Tau Apakah Teman-teman Lu Ada Yang Ngomong Atau Komen Pasti Ada Beberapa Yang Ngomong Menurut Gue Ya Lu Bodoh Donggel Maksudnya Lu Bikin Bisnis Kalau Pakai Ini Itu Bisa Tapi Tapi Lu Memilih Enggak Iya 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 Ibaratnya Gini Loh Nyokap Kan Udah Ngedidik Gue Dari kecil Juga Ibaratnya Udah Dari masa Dari Gede Ini Udah Bagus Iya Udah Bagus Gue Sebenernya Ternyata Udah Pasti Ngedidik Lu Dari kecil Cuman Maksud Gue Ibaratnya Kan Bukan Ngedidik Ibaratnya Nyokap Kan Udah Support Dari Dulu Sampai Ke kuliah Sampai Mungkin Kayak Awal Kelar kuliah Dan lain-lain Kan Masih Masih Disupport Secara Normal lah Mungkin Kayak mau Diomong Financial Atau Apapun Oke Tapi kan Kalau Misalkan Sekarang Gue udah Masuk Kecebur Kebisnis Memang Iya Mungkin Ada bilang Juga Bodoh Kalau Misalkan Gue Gak Pake Ini Cuman Gue Gak Tau Ya Kalau Di Guanya Sendiri Si Gue Ngerasa Kalau Misalkan Gue Terlalu Menggunakan Posisi Nyokap Gue Juga Untuk Ngebantu Bisnis Gue Gue Mempergunakan Nyokap Sendiri Jadinya Oke Itu Palingat Gue Mungkin Mungkin Orang Gak Mikir Kayak Gitu Cuman Kayak Gue Gak Mau Gak Mau Gimana Gak Gak Mau Nyusahin Atau Gak Bebanin Gak Bebanin Gue Kalau Misalkan Di saat Gue Bisa Sendiri Tapi Sebenarnya Nyokap Gue Support Apa Yang Ngu Jalanin Iya Support Jadi Makanya Kalau Misalkan Mau Ngepost Ini Ada Misalkan Jualan Ini Di Post Aja Gitu Cuman Gue Gak Mempergunakan Image Nyokap Gue Sebagai Ambasador Ambasador Ini Bisnis Gue Tapi Muka Yang Gue Panjang Muka Nyokap Gue Ibaratnya Kayak Gitu Nyokap Gue Punya Kesibukan Dan Bayang Dia Udah Cukup Repot Kerjaannya Dia Hal Itu Yang Membuat Lo Jadi Tidak Memilih Disitu Karena Kenapa Gue Nanya Ini Karena Gue Sendiri Pun Pernah Mengalami Hal Yang Sama Di Pekerjaan Karena Dulu Gue Jukuk Kuliah Di Jurusan Yang Dimana Bokap Gue Punya Prestasi Disitu Dan Itu Semua Akan Ngomong Yang Sama Kayak Lu Tuh Bodoh Nol Gitu Pada Saat Kalo Lu Kuliah Disini Pasti Masa Depan Lu Pasti Akan Lebih Ada Gambaran Karena Kita Ditakutin Anak 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 Buda Gak Pada Saat Lu Kuliah Pada Lu Juga Gak Tahu At The End Kita Bakal Sukses Atau Apa Kita Juga Bukan Tuhan Yang Jalan Pasti Kita Gak Tahu Sehingga Ada Beberapa Orang Anak Muda Pasti Akan Memilih Hal Yang Yang Pasti Aja Gue Gak Tahu Jalan Pikir Lu Gimana Cuman Kalo Gua Ngerasa Kalo Misalkan Ada Orang Langsung Ngomong Gitu Lu Bodoh Kalo Lu Njokap Lu Lakuin Atau Apa Yang Orang Tua Lu Lakuin Karena Kalo Lu Langsung Lakuin Itu Lu Pasti Bisa Sukses Kalo Menurut Gua Kalo Pandangan Gua Malah Kalo Gua Udah Belajar Yang Lain Selain Dari Industri Yang Orang Tua Gua Lakuin Dan Gua Malah Jadi Nggak Ngegunain Apapun Yang Gua Pelajarin Kalo Misalkan Gua Ngomong Bodoh Tapi Justru Karena Gua Malah Pengen Memperbanyak Ilmu Jadinya Ibaratnya Gini Loh Kalo Misalkan Gua Tapi kan Adanya Ketidakpastian Memang Iya Tapi kan Bener Nggak Iya Bener Cuman Gua Malah Ngeliatnya Kalo Misalkan Gua Langsung Ngelakuin Atau Gua Langsung Ikutin Apa yang Orang Tua Gua Ikutin Tanpa Mencoba Atau Tanpa Menghalamin Hal Di luar Itu Malah Apa Nggak Gua Lebih Bodoh Kalo Gua Nggak Pernah Coba Apa yang Lain Kalo Gua Cuman Tau Satu Hal Doang Dan Gua Nggak Tau Hal Yang Lain Bukannya Malah Bodoh Itu Yang Gue Pikir Jadi Pada saat Tadi Lu Bila Bahwa Lu Nggak Tau Gua Seperti Apa Itu Makanya Gua Seharusnya Minimal Ada Satu Lebih Dari Satu Mungkin Ada Beberapa Part Sekitar Dua Atau Tiga Yang Pemikiran Kita Sama Sehingga Kita Bisa Ngobrol Itu Yang Buat Hal Gua Pada Saat Gua Ngikutin Di Jalur Bokap Gua Pertama Menurut Gua Adalah Satu Adanya Beban Secara Mental Jadi Jadi Kaya Shado Pada Saat Lu Berkarya Mungkin Lu Lu Gak Bisa Lepas Dan Kita Tidak Bisa Menyalahkan Orang Orang Netizen Yang Ngomong Seperti Itu Karena Orang Tua Kita Sudah Nyebut Terlebih Dahulu Sebelum Kita Dan Mereka Emang Punya Hasil Dan Punya Karya Dan Maksudnya Jangan Perasa Buruk Cuma Di Bawah Shadow Orang Tua Juga Bukan Hal Negatif Bukan 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 Hal Negatif Cuma Ibaratnya Sebelum Lu Mulai Udah Ada Benchmark Yang Lu Harus Tentuin Yang Gua Dulu Pikir Yang Capa Benchmark Itu Menjadi Suatu Hal Yang Orang Ini Harus Gini Nih Itu Pun Kalau Nggak Nya Kok Bisa Sih Kok Kecewa Ya Kayak Seharusnya Kan Sekelas Ini Sedangkan Orang Itu Kan Kapasitas Kita Dimana Kapabilitas Kita Dimana Kemampuan Kita Dimana Itu Pertama Dan Kedua Yang Gua Juga Rasin Adalah Sama Kita Dibilang Pada Saat Kita Mengikuti Atau Menjalankan Dari Apa Orang Tua Kita Lakukan Kita Tuh Kayak Buka Lembaran Baru Tidak 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 Cari Hal Baru Di Luar Sana Masih Ada Apa Lagi Ibaratnya Generasi Ke Generasi Ke Generasi Cuma Tau Satu Hal Itu Dia Itu Yang Membuat Gue Itu Karena Gue Banyak Sekali Ngeliat Orang Pada Saat Dia Sudah Berusia 30-an Lebih Mungkin 30-an Masih Belum Biasa Rata-rata Temen Gue Di 40-an Mereka Tidak 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 Telat Selamat Dalamat Bukan Telat Tidak Tidak Bisa Sukses Ya Kalau Mau Ya Silahkan Coba Ain Tapi Yang Gue Selalu Bilang Sama Orang Telat Adalah Pas Di Usia 40-an Adalah Lu Punya Tahun Job Baru Ibaratnya Lu Udah Naro Batak Perbatak 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 Lu Udah Ngebangun Sesuatu Yang Gak Bisa Langsung Tinggal Merubah Jalur Gak Cuman Diri Lu Yang Lu Pikir Ibaratnya Untuk Pertimbangannya Jauh Lebih Besar Nah Itu Yang Gue Pas Gue Lihat Jangan Sampai Suatu Sat Nanti Pada Sat Gue Punya Mimpi Jangan Sampai Suatu Sat Nanti Gue Punya Tau Terhambat Bukan Karena Gue Tapi Terhambat Karena Situasinya Karena Situasi Nggak Pernah Bisa Dirubah Lo Sudah Menikah Ya Lo Bisa Terima Itu Pada Lo Punya Anak Banyak Orang Lain Punya Anak Nggak Dapat Anak Kalau Diberikan Anak Ya Lo Bersyukur Bukan Menjadi Sebuah Tantangan Disitu Walaupun Kita Tidak Bisa Generate Bahwa Orang Yang Sudah Disitu Tidak Bisa Sukses Juga Sangat Jauh Kalau Misalkan Kita Lihat Juga Kalau Nell Sanders KFC Start Dari Usia 70-an Segala Macem Yang Bikin McD Itu Emang Kita Tidak Bisa Men-generate Itu Cuman Kalau Dulu Pas Masih Pikiran Bocah Kita Cawang Lihat Itu Kalau Gue Nanti Gue Nyesel Gimana Ya Tapi Jujur Kalau Misalkan Kalau Memikir Pikiran Bocah Nggak Sampai Sejauh Itu Gue Mikir Wah Lo Udah Lebih Tua Pada Saat Dewasa Lebih Lebih Cepat Dari Seharusnya Karena Mungkin Pada Saat Gue Pas Gue SMA Pas Gue SMA Dan Gue Pas Masuk Kulia Itu Mungkin Karena Figur Gue Banyak Bergaul Sama Yang Lebih Tua Ya Bisa Jadi Benar Ya Make Sense Sehingga Akhirnya Gue Ngelihat Keh Hidupan Mereka Gimana Terus Abis Itu Nah Itu Akhirnya Membuat Gue Berpikir Bahwa Hidup Kan Kurang Lebih Kalau Orang Kayak Gini Dari Cerita Ya Kayak Gitu Dan Gue Harus Mencari Jalan Yang Lain Dan Emang Ini Juga Kalau Kalau Orang Juga Bingung Kok Lu Bisa Mikir Kayak Gitu Mungkin Mungkin Ya Gue Juga Gatau Dari Pihak Gue Sendiri Ada Pengaruh Karena Gue Udah Mulai Kerja Itu Dari Pas Lulus SMA Lulus SMA Itu Juga Bukan Kerja Cuma Kayak Gue Pengen Gym Dan Cuma Pengen Gym Gym Gratis Kayak Pikiran Gina Tapi Jujur Itu Hebat Si Lu Kepikiran Kayak Gitu Mas Ya Karena Dulu Cuma Pikir Gimana Caranya Gue Bisa Gym Gratis Itu Dikawal Gitu Tapi Itu Pun Udah Hebat Bibit Orang Dagang Itu Cepet Cepet Sih Umur Segitu Udah Di luar Di belakang Itu Ada Cerita Apa Ya Tapi Itu Yang Di kepala Gue